Pemirsa Paus Franciscus pada hari Rabu 2 September mengadakan audiensi umum mingguan pertamanya dalam 6 bulan. Dengan kerumunan langsung, tata suci perlahan-lahan mencabut pembatasan yang diperlakukan karena pandemi virus corona. Sekitar 500 orang menghadiri audiensi yang diadakan di halaman San Damaso di Istana Apostolik Vatikan. Hampir semuanya mengenakan masker dan menjaga jarak sosial, kecuali ketika Paus berjalan di dekat mereka. Paus Franciscus yang terakhir mengadakan audiensi publik dengan kerumunan langsung pada 4 Maret, jelas menikmati dirinya saat berjalan melewati kerumunan. Berhenti untuk berbicara dengan orang-orang dari jarak 1 atau 2 meter. Ia memberkati anak-anak dari kejauhan saat ia melewati jalan. Ia mencium bendera Lebanon yang diserahkan kepadanya oleh salah satu pengunjung. Dan berhenti untuk mengucapkan doa untuk negara itu. Sekarang dengan jauh lebih sedikit orang asing yang berpergian ke Roma karena COVID-19, kerumunan yang lebih kecil diharapkan. Tetapi beberapa orang asing yang beruntung setia yang memiliki hak istimewa untuk hadir, bersyukur bisa turut ambil bagian. Pengunjung setia yang hadir telah diperiksa suhu tubuhnya di pintu masuk dan terus-menerus diminta untuk menjaga jarak sosial. Tetapi bahkan dengan pembatasan seperti ini pun, pengunjung dari Amerika Serikat Mary Stone mengaku sangat senang berada bersama Paus. Paus Franciscus tampaknya diberi energi oleh orang banyak, meskipun jumlah itu jauh dari puluhan ribu hadirin yang biasa memadati alun-alun Santo Petrus. Dari Fatikan, kontributor Nusantara TV melaporkan.